hai 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 assalamualaikum jumpa lagi bersama mama moza kita akan jalan-jalan hari ini ikutin terus ya jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman terima kasih ini masih jam 6 pagi dan rencananya kita mau jalan-jalan belanja sayuran nih teman-teman kemana ke pasar baru Bekasi ini adalah pasar yang cukup besar ya pasar baru ini jaraknya dari rumah juga nggak begitu jauh ya teman-teman kita ke sini kurang lebih cukup lima menit aja dan ini sudah mau sampai itu di depan pasarnya sudah kelihatannya pun kita parkir dulu sekarang kita sudah sampai lihat suasananya rame sekali ya dan saya langsung menuju kepada pedagang cabai di pasar ini harga cabai per kilo 35.000 kalau dicampur dengan rawit merah harganya 40.000 kalau bawang merah itu harganya 25.000 per kilo dan ini bawang ini bawangnya bagus-bagus ya besar-besar lanjut ke pedagang sayuran disini saya milih jagung nih bunda harganya lumayan murci ya cuma 5000 sekilo sini lengkap juga ya ada tomat ada buncis kentang kacang panjang pokoknya udah kumplit semuanya aja hai 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 koceng-koceng sayang goceng gitu jagung goceng ya jagung goceng dah tuh skill-koceng aja Hai rambut ya Allah rame banget ini menjelang puasa enggak lupa nih bun saya beli ikan asin ikan teri ini seprapat cuma 20 ribu lho selesai juga belanjanya sekarang waktunya pulang dan ini juga masih pagi ya kita kira-kira cuma setengah jam aja di pasar bun karena memang harus cepat-cepat ya belanja disini kayak kita dapat uang kaget gitu bun Mbak iya ya ya Hai nah ini hasil tadi kita belanja di pasar baru ya bun Mari kita unboxing di sini tadi saya beli kangkung ini harganya Rp5.000 murah banget ini ada 10 ikat yang biasanya disini satu satu ikatan kecil itu seribu nah ini ada 10 cuma Rp5.000 ini jagung tadi saya juga bisa kilo ini Rp5.000 juga ya bun murah meriah banget terus ada lagi bawang putih ini seprapat lebih lebih sedikit Rp10.000 seprapat itu harga Rp9.000 cuman ini saya jadiin Rp10.000 aja jadi ditambahin tadi sedikit sama dia jadi seprapat lebih ini Rp10.000 nah ini ada ikan teri seprapat itu Rp20.000 biasanya disini satu ounce harganya udah Rp16.000 di pasar yang dekat sini ini dapat Rp20.000 seprapat murah banget kan Masya Allah terus ada kentang disini kentang harganya sekilo tadi Rp10.000 nah ini saya beli sekilo setengah jadi segini Rp15.000 terus ada lagi bawang merah bawang merah ini tadi sekilo Rp25.000 cuma saya beli saya beli setengah kilo Rp15.000 jadi setengah kilo lebih ini jadi Rp15.000 segini bun ini cabai merah ini tadi sekilanya Rp15.000 cuman ini saya beli setengah kilo boleh milih juga seger-seger ini segini tadi saya beli Rp18.000 sekilanya Rp35.000 segini setengah kilo Rp18.000 dan ini beli pisang juga untuk persiapan bikin kolak tadi satu tandan ini Rp10.000 banyak banget isinya ini bisa buat seminggu bikin kolak ini atau bikin pisang goreng Masya Allah nah ini juga kita tidak bisa belanja setiap hari bun karena jauh jadi ini untuk setok selamat mungkin kira-kira satu minggu Alhamdulillah dan bisa saya jelaskan sedikit ini kenapa kita belanja di pasar baru itu murah karena belanja di sana kalau pagi-pagi itu mereka sudah mau digusur sama Satpol PP bun jadi batas waktu mereka jualan cuma sampai jam 9.00 sampai jam 9.00 pagi nah kalau dari jam 6.00 sampai jam 7.00 itu kita masih bisa belanja dengan cepat-cepat ya bun dan juga meriah murah meriah murje karena mereka sudah mau pulang nah ini saya kasih tahu cara penyimpanan cabai ya bun supaya tahan lama ini kita masukkan ke box plastik seperti ini dan di alasnya itu jangan lupa dikasih tisu dan ujung-ujung itu nggak usah dipetikin ya bun masih ada ujungnya kayak gini supaya segar terus nah untuk teri juga begitu sama ya bun masukkan saja ke wadah plastik seperti ini dan tertutup rapat nah kalau untuk bawang biarkan saja di tempat terbuka seperti ini begitu juga dengan kentang ya bun kentang itu jangan dimasukkan ke kulkas biarkan di tempat terbuka ya bun ya kurang lebih penataannya seperti ini ya bun jika kita ingin menyetok sayuran di dalam kulkas supaya awet dan tahan lama gunakanlah wadah plastik seperti ini nah ini di olsop banyak ya bunnya dan harganya juga murah meriah jadi kelihatannya rapi dan sayuran-sayuran juga tahan lama segarnya dan bagian yang bawah ini nanti bisa kita pakai untuk tempat es buah terima kasih